Sejumlah aktivis Muhammadiyah menyatakan dukungannya kepada bakal Capres dan Capres Joko Widodo Yusuf Kala. Penyataan dukungan ini disampaikan secara pribadi dan bukan dari organisasi. Aktivis Muhammadiyah yang tergabung dalam Relawan Matahari Indonesia menyatakan deklarasi secara nasional. Deklarasi ini dihadiri oleh Yusuf Kala, hadir pula mantan Ketua Umumpan Sutris Nobahir. Meskipun secara organisasi netral, acara ini disaksikan seluruh eksponen Muhammadiyah. Dalam deklarasi ini, RMI memberikan sapu kepada Yusuf Kala sebagai simbol dan diartikan sebagai harapan apabila terpilih nanti, pemerintahan Jokowi dan JK harus mampu membersihkan negara dari tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya. Di Indonesia kan itu tentu organisasi yang terbesar, ini udah Muhammadiyah. Kalau eksponen atau teman-teman dari NU Muhammadiyah sudah menyatakan sikap, tentu luar biasa kebanggaan dan tentu juga nilai nanti dalam pemilu ini.